Pemirsa tanpa didampingi calon wakil bupati Syahrul Gunawan, calon bupati Bandung nomor 3, Dadang Supriyata menyeluruhkan hak pilihnya di desa Tegal luar Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Pasangan Dadang Supriyata Syahrul Gunawan optimis meraih suara terbanyak karena masyarakat kabupaten menginginkan perubahan. Dengan didampingi sang istri Emma Devi, calon bupati Bandung nomor urut 3, Dadang Supriyata menyeluruhkan hak suaranya di TPS 24, desa Tegal luar kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Sebelum memasuki area TPS, Dadang dan istri terlebih dahulu dicek suhu tubuh dan menggunakan sarung tangan plastik. Dadang kali ini tidak didampingi oleh pasangan calon wakil bupatinya Syahrul Gunawan yang sedang melakukan pemantauan di wilayah lain. Di hari pencoblosan ini pasangan Dadang dan Syahrul Yakin bisa meraih suara terbanyak dengan tingkat partisipasi yang tinggi karena warga Kabupaten Bandung membutuhkan perubahan. Saya melihat dari giroh masyarakat sudah mulai pengen perubahan, Kabupaten Bandung kayaknya sudah waktunya lah untuk dilakukan perubahan dan insya Allah saya optimis angka yang akan kita raih di sekitar 55 persen kita akan mendapatkan pentestasi berkada di Kabupaten Bandung. Baik Dadang maupun Syahrul berharap warga Kabupaten Bandung menyalurkan hak pilihnya meskipun pandemi COVID-19 membuat pilkada kali ini berbeda.